but akhirnya membuat Indonesia yang tadinya sudah siap mengemas koper untuk pulang lebih awal menjadi kembali optimis karena berkesempatan menambah jam terbang lebih lama lagi dengan melangkah ke semifinal yang sudah ditunggu sang tuan rumah tim gajah perang muda Thailand Indonesia Under-23 diuntungkan dengan waktu istirahat yang lebih lama satu hari ketimbang Thailand yang artinya ini bisa dimanfaatkan untuk recovery dan memantahkan strategi Sintayong karena laga semifinal nanti tidak main-main Indonesia akan menghadapi tuan rumah yang punya misi balas dendam ditambah keadaan Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja tentu hal ini akan menjadi PR berat untuk Sintayong yang harus benar-benar memperbaiki apa yang kurang dari koordinasi tim serta materi yang ada apalagi kali ini mereka tentu akan menghalalkan segala cara agar tidak kembali dipermalukan untuk yang kedua kalinya tentu pasukan SD yang harus siap menghadapi situasi apapun baik dari segi teknis maupun non-teknis karena tensi pasti akan tinggi dan ingat di turnamen ini saja Indonesia sudah banyak dirugikan dari keputusan wasit di tiap pertandingannya apalagi ini melawan tuan rumah dengan kondisi materi kita yang lagi kayak gini apapun yang terjadi kita tetap dukung tim nasib kita bisa menang ataupun tidak hola salam serumpun tahniah harimau malaya bawah 22 tahun yang berjaya raih tiga mata keduanya dengan menghantam timur leste pada keputusan akhir 3-1 harimau muda malaya yang turun dengan pemain liga 2 dan liga 3 asuhan coach Ella Ngowan, Ella Farasan ini tak nak ambil resiko dengan membiarkan perlawanan timur leste berakhir imbang apalagi kalah bermodalkan tekad kedengkuat dan materi pasukan seadanya mereka tampil habis-habisan berkat pengalaman mereka menewaskan garuda muda pada perlawanan pertama dengan keputusan akhir 2-1 ketika itu masuk game kedua Malaysia dan timur leste saling jual beli serangan sesuai prediksi awal saya bahwa tim nasional timur leste ini tidak akan membiarkan Malaysia menang begitu saja dan mereka akan tampil habis-habisan karena jelas misi mereka adalah mengincar setidaknya 2 gol untuk bisa lolos bersama Malaysia terbukti permainan pun justru lebih dominan dikuasai oleh timur leste statistik mencatat ada setidaknya 21 percubaan menembak berbanding 16 dari Malaysia dengan on target masing-masing 6 yang mengarah ke arah gawang ball position berimbang dengan timur leste sedikit lebih unggul 51% berbanding 49% bagi Malaysia timur leste pun kembali unggul dari segi jumlah pasing dengan 401 berbanding 392 artinya tipis saja perbezaan antara mereka berdua dan lagi-lagi akurasi pasing mereka sama kuatnya dengan masing-masing 78% terlihat jelas timur leste berusaha memenangkan pertandingan ini nampak pelanggaran lebih banyak 12 sedangkan Malaysia 9 yang menghasilkan 3 kad kuning dan 2 kad merah 3 gol harimau muda Malaya dijaringkan oleh 2 gol dari Iqmal Rizal dan Anwar sementara 1 jaringan timur leste dihasilkan oleh Syafir pada menit ke-41 hasil ini menghantarkan tim nasional Malaysia K semifinal karena di grup sebelah sama-sama sedang berlangsung pertandingan antara The Young Golden Star Warrior Vietnam berhadapan dengan The Ascal Junior Filipina berbeda dengan sengitnya pertandingan antara Timur Leste dan Malaysia di pertandingan ini justru Vietnam tampil sangat mendominasi sepanjang laga namun hanya mampu menjaringkan 1 gol saja pada menit ke-18 statistik mencatat dari 75% penguasaan bola Vietnam berbanding 25% dari Filipina yang menghasilkan 12 percobaan menembak dan mirisnya cuma 2 yang on target dan hanya 1 yang menjadi gol padahal mereka menang telak dari segi jumlah passing hingga 500 dan operan berbanding 161 biar gimana pun hasil ini cukup membuat mereka menjadi juara grup yang sudah ditunggu oleh Malaysia di semifinal sementara hasil kedua juara grup tersebut akhirnya membuat Indonesia yang tadinya sudah siap mengemas koper untuk pulang lebih awal menjadi kembali optimis karena berkesempatan menambah jam terbang lebih lama lagi dengan melangkah ke semifinal yang sudah ditunggu sang tuan rumah tim gajah perang muda Thailand hal itu terjadi karena 2 dari 3 tim yang berpotensi memulangkan tim nas kita seperti Kamboja, Filipina, dan Timor Leste hanya mampu meraih 1 poin dengan nasib Kamboja yang sedikit berbeda karena hasil mereka melawan Brunei tak dihitung untuk menjaga kesimbangan jumlah poin dan peserta di masing-masing grup dua lagas mi final akan dimainkan bersamaan pada tanggal 24 Agustus 2023 Malaysia akan bermain lebih dulu melawan Vietnam pada pukul 4 sore waktu setempat dan Thailand akan menghadapi Indonesia pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam atau jam 8 malam Indonesia Under-23 diuntungkan dengan waktu istirahat yang lebih lama 1 hari ketimbang Thailand yang artinya ini bisa dimanfaatkan untuk recovery dan memantakan strategi Sintayong karena lagas mi final nanti tidak main-main Indonesia akan menghadapi tuan rumah yang punya misi balas dendam ditambah keadaan Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja melihat dua pertandingan awal yang dimainkan saat kalah melawan Malaysia 21 dan hanya menang tipis 1-0 melawan Timor Leste dikala itu begitu banyak peluang yang terbuang percuma tentu hal ini akan menjadi PR berat untuk Sintayong yang harus benar-benar memperbaiki apa yang kurang dari koordinasi tim serta materi yang ada ya, kalau kita lihat misi berat memang untuk bisa melewati tim Nas Thailand di kandang mereka apalagi kali ini mereka tentu akan menghalalkan segala cara agar tidak kembali dipermelukan untuk yang kedua kalinya apalagi bertanding di depan pendukungnya sendiri tentu pasukan SD harus siap menghadapi situasi apapun baik dari segi teknis maupun non-teknis karena tensi pasti akan tinggi dan ingat, di turnamen ini saja Indonesia sudah banyak dirugikan dari keputusan wasit di tiap pertandingannya apalagi ini melawan tuan rumah dengan kondisi materi kita yang lagi kayak gini apapun yang terjadi kita tetap mendukung tim Nas baik kita bisa menang ataupun tidak kalau sampai mampu mengatasi tuan rumah dan berhasil lolos ke final kan kere apalagi perkara juara atau tidak itu hanyalah bonus karena fokusnya disini ialah memperbanyak jam terbang bagi wajah-wajah baru dan pemain lama untuk mematangkan potensi mereka bekal menghadapi turnamen yang sesungguhnya yaitu kualifikasi Piala Asia dan Asian Games yang hanya berjarak masing-masing sebulan saja dan ingat teman-teman disini perlu kita garis bawahi kalaupun kita harus kalah melawan Thailand jangan terlalu ambil pusing karena kita masih bisa bermain untuk memperbutkan tempat ketiga yang artinya jatah main keempat tim di semifinalis ini adalah sama sehingga makin menambah menit bermain anak-anak sekaligus memberikan kesempatan yang belum pernah tampil untuk merasakan atmosfer kompetisi Asia Tenggara yang berjersi tim Nas dan tentunya ini seperti konten yang telah saya jelaskan sebelumnya turnamen yang sering gak dianggap ini cukup bagus untuk kesempatan pemain baru menunjukkan potensinya untuk menjadi pelapis pemain utama dan makin menambah kedalaman sekuat agar gap kualitas antar pemain inti dan pelapis tidak terlalu jauh sehingga siapapun pelatihnya makin memiliki banyak opsi untuk bereksperimen di tiap pertandingan agar bisa menentukan the winning team yang solid dengan begitu ada harapan bagi tim Nas kita untuk naik level dari yang tadinya hanya level Asia Tenggara meningkat menjadi ke level Asia oke sekali lagi selamat untuk Garuda Muda dan kalian masih bisa memiliki kesempatan untuk menampilkan yang terbaik agar makin mendapatkan tempat di tim utama dan mendapatkan kepercayaan publik insan sepak bola Indonesia dengan ekspektasinya yang tinggi itu dan ini bagus untuk menampilkan kualitas mental dan permainan kalian after all selamat berjuang Garuda Muda dan tunjukkan potensi kalian dan lakukan apapun yang kalian bisa tetap dengarkan instruksi pelatih yang kali ini adalah Sinteyong agar bisa menampilkan permainan terbaik asah terus potensi kalian dan terus semangat sampai kapanpun anggap setiap pertandingan adalah pertandingan yang penting jangan remehkan setiap turnamen dan jangan pernah melihat siapapun lawan kalian jangan hiraukan apapun yang terjadi di negeri ini siapapun yang menghujat kalian tetaplah fokus pada karir kalian karena ini adalah momentum bagi kalian untuk mendapatkan kepercayaan publik dan mendapatkan tempat di tim nasional Indonesia baik itu sebagai tim utama maupun tim pelapis karena Indonesia sangat membutuhkan prajurit-prajurit dengan kemerataan kualitas kuat yang benar-benar merata dan tidak jauh dari segi gap kualitasnya oke itu saja yang bisa saya sampaikan dan tak lupa saya ucapkan juga terima kasih pada hari mau malaya tahni atas kemenangannya dan juga tim nasional Vietnam yang benar-benar bermain serius tanpa bermain mata pada lawan kalian sehingga kalian bisa menjadi juara grup selamat bertanding pada pertandingan berikutnya sehingga akhirnya kami berhasil lolos ke semifinal tentu ini bagus buat kami untuk mendambah jam terbang anak-anak kami karena sekali lagi saya ingatkan bagi para insan dan pecinta sepak bola Indonesia bahwa ini adalah ajang mencari jam terbang dan mencari potensi baru untuk mematangkan persiapan tim dan untuk pelapis tim utama Indonesia sehingga siapapun yang lolos ke final atau siapapun yang terlempar ke perebutan tempat ketiga itu tidaklah penting yang penting adalah melatih jam terbang dan juga memperbanyak menit bermain oke itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih telah menonton see you and thanks for watching selamat menikmati selamat menikmati